Ayo guys, jangan lupa check out Peman Coba lah, coba lah Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan Informasi terbaru, kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga De Onsu Sini-an dikit Sini-an dikit Enggak, bukan, udah-udah Gak usah itunya, itunya kayak tadi, gak apa-apa Kan supaya lu gampang mencet timernya Udah setelah Layarnya, layarnya, sini-an lagi Salah, kebalik, kebalik Kesana, kesana lagi, udah Enggak, kelebihan, sampe gambar mukanya Lagi, lagi, lagi Lagi, lagi Lagi, lagi, dikit lagi Udah, udah deh, gak apa-apa Dicusi, sedetain itu Bunda Sarwenda Sangat detail Minum aku yang mana ya Minum aku belum diambilin ya Minum aku belum diambilin ya Minum aku belum diambilin ya Kerja sama Bunda Itu harus gesit Harus cekatan Ayo, langsung ambil Cerembus Iya, dia Direkam dulu Buah itu ditar di belakang Iya, langsung Ditar Ini kan juga ada, jadi lo mau ini Kan gue kajang juga di belakang Dapet ini short ya Iya, terus dapet yang itu Guys, yang mau bisnis jualan Kalian perlu deh ngikutin live jualannya bunda Yang bikin pusing itu saking banyaknya Sampai bingung harus jualan yang mana dulu Udah start? Udah Hai sayang Pak Cinta Moel Kebetulan nih ya Ini lagi ada launching produk Moel yang baru Ini dia, dia adalah shooting and calming wrap Ya Tunggu tau Masa buka aja Dia rambut teksturnya Maaf ya Kayak deg-degan gitu loh Karena kalau launching produk gue tuh deg-degan Hari ini tuh launching produk banyak banget Di tempat gue seolah Launching handphone Launching karese Langsung ini Jadi kayak Tidak kemudahkan menjadi seorang businesswoman Ini tek pertama Gagal Hai pecinta Moel Hari ini Moel khusus launching Yang terbaru ini adalah shooting and calming wrap ya Ini tuh produk calming pertama Yang pakai red ginger ya Bukan peppermint Terus udah kayak gitu Ini red ginger paling efektif Untuk pencernaan Ini pengganti minyak telan Dan mengatasi kolik Ataupun kembu Ternyata mau diaplikasikan ke tangan Penutup bagian dalamnya itu Belum sempat dibuka Instruksinya tuh jelas Dan juga mudah dipahami Thank you anakku Menyalah anakku Menyalah anakku Oh pakai lap Lucu kali Terima kasih Ini senuknya udah sama Gak ada yang panjang sebelah Menyalah anakku Terima kasih Masih goreng Wow Pakai lap Ya Thank you Terima kasih Terima kasih Dari newborn udah bisa pakai Bayangin dari newborn aja Kamu udah bisa pakai ya Jadi udah benar-benar Menyalah sekali ini ya Gak langsung pergi Tapi duduk Menemani bunda Untuk jualan Ayo guys Jangan lupa check out Memang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sayang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Saat bundanya down Ada anaknya disitu Semangat Semangat Yang pertama Dibikin terharu Dengan semangat Yang terus diberikan Oleh veteran Kepada bunda Sangat-sangat menarik Mengikuti Kebersamaan Dari bunda Sarwenda Dan juga veteran Putra Onsu Kalau sebelumnya Ibu dan anak ini Jaga jarak Karena Beredarnya Video hoax Yang diedarkan Oleh para haters Dengan tujuan Untuk menjatuhkan Reputasi Dari bunda Sarwenda Dan juga veteran Putra Onsu Tapi sayang Seribu sayang Mereka gagal Total Alias Gatot Semakin kesini Semakin kesini Veteran dan juga Bunda Sarwenda Kembali dekat Dekat Sebagai seorang Ibu dan anak Dan itu Sebagai mana Mestinya Dan kita pun Sebagai penggemar Ikut senang Untuk melihat hal itu Momen ini Masih menjadi Lanjutan dari video Sebelumnya Pada saat ada Perdebatan Seru Antara ibu dan anak Soal nasi goreng Jadi bunda kan Minta tolong Kepada anaknya Untuk buatkan Nasi goreng Dan ada Perdebatan Soal nasi dan telur Kemudian Soal ayam Kemudian Nasi dan telurnya Dicampur Atau tidak Kemudian Tingkat Kepedasannya Itu berapa Dan setelah Selesai Perdebatan itu Barulah Onyo mulai masak Untuk bunda Selesai masak Onyo sendiri Yang mengantarkan Nasi goreng Tersebut Ke ruang live Bunda Sarwenda Padahal ada Banyak sekali Asisten di rumah Tapi Seperti itulah Cara dari Betan Untuk memberikan Semangat kepada Bunda Yaitu Mengantarkan Sendiri Nasi gorengnya Sampai di tempat live Bunda Nasi gorengnya Dikasih Kemudian Disitu Ada Perkataan Bunda Sarwenda Yang bikin Haru Terima kasih Anakku Menyala Anakku Thank you Anakku Menyala Anakku Bunda Sempat Kaget Ngelihat Platingnya Rapi Sekali Dan Tahu gak Sih ada Tanda Love Itu Tanda Cinta Dari Seorang Anak Kepada Ibu Tanda Cinta Yang Benar Benar Tulus Dari Seorang Anak Kepada Ibu Dan Ada Yang Menarik Disini Soal Sendok Kata Onyo Bun Ini Sendok Dan Garpunya Sudah Sama Sama Panjang Kalian Perhatikan Disini Bunda Sarwenda Itu Soal Sendok Dan Garpu Saja Harus Sama Sama Panjang Kalau Ada Yang Panjang Sebelah Bunda Pasti Akan Complaining Berarti Bunda Sarwenda Memang Perfeksionis Terlantara Nasi Goreng Onyo Gak Langsung Pergi Tapi Duduk Di Samping Bunda Dan Menemani Bundanya Untuk Live Jualan Sebentar Kemudian Ada Momen Saat Bunda Sarwenda Sampai Menghelah Nafas Panjang Sepertinya Ada Problem Sedikit Dalam Penjualan Kata Bunda Dan Kalian Tau Apa Dikatakan Onyo Semangat Bun Semangat Bun Dan Seketika Itu Juga Ketika Mendapatkan Bisikan Semangat Dari Anak Bunda Langsung Menggebu Lagi Untuk Live Jualan Benar Benar Dasyat Bisikan Bisikan Semangat Yang Diberikan Dampak Yang Besar Kepada Orang Tua Kedua Bekerja Di Bunda Sarwenda Harus Cekatan Harus Kesit Gak Boleh Lelet Semakin Kesini Semakin Terlihat Jelas Bagaimana Sosok Bunda Sarwenda Seperti Apa Bunda Sarwenda Tegas Tapi Lembut Kemudian Bekerja Di Bunda Sarwenda Harus Perfeksionis Karena Sosoknya Memang Sangat Perfeksionis Saat Live Jualan Ada Pelayanan Analitik Digital Untuk Meningkatkan Operasi Bisnis Dari Bunda Sarwenda Yang Mana Posisinya Pada Saat Itu Harus Tepat Kata Bunda Harus Sejajar Dari Posisi Duduk Bunda Sarwenda Kemudian Setelah Diatur Oleh Asisten Kata Bunda Belum Kurang Kiri Kurang Kiri Kemudian Kurang Kekanan Kurang Kekanan Kurang Kekiri Kurang Kekanan Ada Beberapa Kali Percobaan Yang Dilakukan Oleh Asisten Dalam Hal Posisi Peletakan GMG Sampai Akhirnya Di Approve Oleh Bunda Sarwenda Kalau Dari Asisten Bilang 98% Atau 99% Sudah Oke Tapi Bagi Bunda Belum Harus 100% Kemudian Ada Momen Juga Disini Saat Bunda Sarwenda Sudah Capek Ngomong Gute Ternyata Air Minum Yang Ada Disitu Berarti Disini Asisten Lupa Untuk Hal Sederhana Sebenarnya Merupakan Tugas Dari Asisten Untuk Mempersiapkan Segala Sesuatu Sebelum Bunda Sarwenda Tula Jualan Ada Banyak Hal Yang Harus Dipersiapkan Oleh Asisten Termasuk Hal Kecil Seperti Ini Demikian Beberapa Informasi Menarik Kisah Inspiratif Dan Sweet Moment Dari Keluarga De Onsu Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Biar Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Sampai Jumpa Di Video Berikutnya